Berkata Imam Al-Haddad Radhiallahu ta'ala Huaradah Wa nafa'anabih bi'ulumi fidara ini Amin Fa'awalu dhalika Maka yang pertama Annahu yajibu Ala l-insan ayu zakib Qalqalbah Wajib bagi setiap orang untuk Mensucikan hatinya Wa yutahhirahu dan Membersihkannya Min radhi latishyakki Dari kehinaan syakfilah Tentang Allah Wa rasulih dan ragu-ragu Tentang Nabi Muhammad Wa daril akhirah Dan ragu-ragu Tentang hari akhir Fa'inna dhalika min a'bam amradil gulub Al-muhlika fil akhirah Karena yang seperti ini Adalah penyakit hati Paling parah Yang dapat menghancurkan kehidupan Seseorang fil akhirah Di hari akhiratnya Dan akan sangat berbahaya Dengan bahaya yang sangat besar Khususan indal maut Terutamanya di saat datang kematian Terkadang Menyebabkan seseorang Na'udzubillah min dalik Ila su'il khatimah Pada Penyebab kematian Dalam su'ul khatimah Dan keraguan ini Banyak mendera Kepada Orang-orang Ada banyak orang Jadi kalau kamu punya keraguan Tentang Allah Tentang Rasulnya Tentang hari akhir Jangan disimpen Jangan disimpen dalam hati Jangan dilipet Ditutup dalam hatinya Nanti kamu akan ketemu Maksudnya akan datang kematian Sedangkan kamu dalam keadaan ragu-ragu Mesti gimana Dia harus berusaha Semaksimal mungkin Menghilangkan penyakit tersebut Dan dia berusaha Untuk menghilangkannya Untuk melenyapkannya Sebisa yang dia Mampu Caranya gimana nih Yang paling bermanfaat Dalam menghilangkan hal yang seperti ini Adalah su'alul ulama Billahi ta'ala Bertanya kepada ulama Kamu gak ngerti? Nanya apa yang ngerti? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan Yang menurut kamu susah Itu kalau kena sama ulama Gak susah Karena kan kamu awam Kamu masih TK Dalam hal keimanan Jangan kamu kira Pertanyaan dari anak TK Yang dianggap susah baginya Akan susah juga Bagi mahasiswi Bagi mahasiswa Bagi mahasiswa Apalagi dosen Gak ada susah-susahnya Pertanyaan matematika kamu itu Kan begitu? Bagi mereka Pertanyaan-pertanyaan kamu Pertanyaan yang Kecil Gak ada apa-apanya Dan nanya Kemudian Nanya Kalau gak ngerti Nanya Tapi nanya itu Bukan nanya Karena Sekedar pengen tahu Nanti akan saya bahas Beberapa pertanyaan orang Menurut Imam Mugansari Bertanya kepada para ulamaknya Allah SWT Baik ulamak Dia memang ngerti Tentang Allah Ulama agama Ulama agama Islam Ahlil yagin wal khosyah Nanyanya Jangan sembarang Sama ulama-ulama Ulama-ulama Ustadz-ustadz yang viral Yang banyak Tampil Bukan Akan tetapi Yang memang Teruji keilmuannya Yang dia belajar Teman-teman saya sekalian Ibarat dokter tuh Ada dokter yang memang sekolah Sampai dengan Spesialis Bahkan sampai dengan Ngambil gelar master Jadi profesor Ada juga Mohon maaf Bukan dokter Tapi Permah Permah Nemenin dokter Lama-lama Buka praktek Akhirnya Kemudian Orang menyebutnya dokter Padahal Dia gak punya ijazah Gak pernah sekolah Ini namanya dokter Gadungan Ulama Banyak yang kayak begitu Yang beredar Beredar Sekarang banyak juga Yang begitu Teman-teman saya sekalian Mestinya Kalau nanya apa-apa Bukan sama Ulama-ulama Yang asal Viral Yang kadang-kadang Diviralkan Juga oleh Manajemen Jadi kayak artis Jadi kayak artis gitu ya Diviralkan Bukan yang seperti itu Tapi bertanyalah Kepada Ulama Yang memang Menghabiskan Waktunya Menghabiskan Waktunya Untuk belajar Untuk Berguru Untuk Ngaji Untuk Faham Bisa Baca kitab Bukan hanya Kitab yang Berharokat Kitab yang gak Harokat Dia bisa Bukan hanya Bisa Baca dari Kitab terjemahan Tapi dia bisa Mengartikan Kitab-kitab Gundul Kan begitu ya Jangankan yang Gondrong Yang gundul Dia bisa Nah ini ada Ustadz-ustad Jangankan yang gundul Yang gondrong Jadi salah-salah Bacanya Gitu kan Nah ini Kita mesti tahu Ada Ustadz beneran Ada Ustadz gadungan Ya kan Ada Ulama-ulama Yang beneran Ada Ulama-ulama Yang Karbitan Instan Belajar Kemaren Hari ini Ustadz Tahu Satu Pembahasan Besoknya Langsung Dia bahas Pembahasan Pembahasan tersebut Nah gak gitu Gak gitu Atau yang belajar Dari mbah google Gak punya Silsilah ilmu Gak punya Nasab ilmu Teman-teman Saya sekalian Nasab ilmu Ini diperlukan Perlukan Makanya Perlu orang Yang sungguh-sungguh Belajarnya Min ahli liyagin Itu pun Bukan asal Ulama Bukan asal Ulama-ulama Yang Dia ngerti Ilmu aja Akan tetapi Min ahli liyagin Nanyanya Mesti sama Ulama-ulama Yang punya Keyakinan Yang luar biasa Wal khosyah Dan punya Rasa takut Sama Allah Kenapa Kenapa Mesti nyari Ulama Yang punya Rasa takut Sama Allah Sebab Allah udah bilang Mereka ini Baru benar-benar Ulama Yang diterima Di sisi Allah Inama Yahshallah Min ibadihil Ulama Sesungguhnya Yang paling takut Kepada Allah Di antara Hamba-hambanya Adalah Para Ulama Allah udah bilang Ciri-cirinya Ulama Yang aku terima Yang begini Yang punya Rasa takut Serem Ngerjain dosa Serem Kan begitu ya Takut Mau ngelanggar Haknya orang takut Ama barang Haram takut Kan begitu Nah Itu cari nih Yang model-model Begini Wazud Vid dunia Dan ulama Yang punya Rasa Zuhud Vid dunia Tidak Cinta Dunia Tambah sulit aja Dapet Kalau gak dapet Gimana nih Ulama Yang disebut Sama Imam Ghazali Gak ketemu Di daerah saya Misalnya Misalnya Waduh Ini tempat saya Gak ada nih Ulama Yang bisa saya tanya Misalnya Kayak begitu Gimana Fa'ilam yusodifu ahadan Kalau kamu gak nemu Seorang pun Minhum Di antara mereka Faliyalbur Fikutubihim Maka boleh Lihat Silahkan Lihat Fikutubihim Dalam Kitab-kitab Mereka Cari Jawabannya Di kitab-kitabnya Mereka-mereka ini Lah Orangnya udah meninggal Kitabnya Tersisa Ada Dari pengarang-pengarang Yang Seperti yang Tadi kita sebutkan Ulama Dia ngerti ilmu Dia punya rasa takut Kepada Allah Dia juga punya Rasa zuhud Di dunia Ada nih Kitabnya yang ditinggalin nih Kitabnya Imam Al-Hagdad Kitabnya Imam Ghazali Tapi kan orangnya udah meninggal dunia Jangan salah Teman-teman Sekalian Para ulama itu Ketika menulis kitab Mereka itu Sambil Nulis Sambil Meniatkan Semua yang akan Membaca kitab tersebut Sebagai Santri-santrinya Jangan salah Makanya Habib Ali Al-Habshi Ketika menulis Simtud Durar Ketika beliau menulis Simtud Durar Beliau bilang Yang saya tulis ini Akan menjadi Tambelan Bagi generasi Sekarang Sampai yang akan datang Terhadap Kekurangan mereka Akan porsi cinta Kepada Nabi Muhammad Al-Hasas Orang perlu Kuota cinta Kepada Nabi Ini kurang nih Kuotanya Minta kan ya Nambelnya pakai apa Kitab saya Kata Habib Ali Al-Habshi Simtud Durar Nah itu beliau Meniatkan Menulis itu Tuh bukan pas Yaudah deh Saya tahu-tahu nih Tentang Nabi Muhammad Saya kepengen deh Saya pengen Buku saya Kemudian menjadi viral Dibaca orang banyak Gini-gini Segala macam Apalagi Keinginan-keinginan Duniawi Biar saya terkenal Biar saya Tersyohor Biar nanti Kehidupan saya Kehidupan anak-anak saya Dengan cetakan Kitab tersebut Menjadi mapan Enggak ada Mereka bahkan Tidak menginginkan Hal-hal yang seperti itu Yang penting Kitabnya dibaca orang Teman-teman Niatnya adalah seperti itu Menjadikan kitab ini Adalah apa yang Mereka bisa lakukan Untuk umat Islam Karena sayangnya Mereka kepada umat Islam Bukan hanya ketika Mereka hidup Tapi ketika Sudah mereka meninggal dunia Nggak usah mereka Teman-teman Saya Yang membuat Saya menulis Buku Bidadari bumi Misalnya Buku-buku selanjutnya Juga Kenapa saya perlu Nulis Saya udah cukup sibuk Kok ngajar-ngajar aja Udah bikin saya Teler Teler sehingga Maksudnya itu Karena kan Nggak gampang-gampang Juga Buat ninggalin majelis Kalau udah saya Iyain kan begitu Seikut sekalian Saya muliakan Dan ngajar aja Sudah punya Punya banyak Punya banyak Menghabiskan waktu Ngapain Saya pakai Nulis segala Seikut sekalian Alasannya Saya takut mati Saya takut mati Nih kalau saya mati Udah nih Abis Kan begitu ya Abis Ya mungkin ada Satu dua orang Yang terus mendengarkan Kajian saya Saya nggak tahu Ya ada berapa orang Alhamdulillah juga Makanya adanya media sosial Adanya rekaman-rekaman Yang tersebar Dimana-mana Nah itu juga mudah-mudahan Begitu ya Bikin saya Walaupun saya sudah meninggal dunia Mudah-mudahan ada yang bisa Ngalir Kedalam kubur saya Dan begitu ya Kemudian teman-teman Seikut sekalian Saya buat buku Itu karena Saya berharap nanti Kalau saya meninggal dunia Ada orang-orang Di belahan dunia Entah mana Di daerah Entah mana Di Indonesia Di Malaysia Singapura Di Brunei Misalnya begitu ya Orang-orang yang berbahasa Indonesia Mungkin nggak kenal saya Tapi kitabnya Kemudian nyampe Eh kebaca tuh Kebaca Bidadari bumi Kisah saya Berjumpa dengan Perempuan-perempuan Dia baca Kemudian dia jadi mikir Masya Allah Ternyata ada Di atas muka bumi ini Para kasih Kasih Allah Nggak semua orang sama Kayak saya tuh Karena maksiat Begini Kan begitu Ya Allah Kalau memang Allah masih akan terus Melahirkan Para kasih Kasih Allah Saya ingin menjadi Salah satu Di antaranya Kan gitu Pengen nih Nempung jalan Kayak mereka ini Itu harapannya tuh Seperti itu Harapan saya adalah Agar ada yang tersisa Dari generasi Demi generasi Kebawah Dari apa yang bisa Saya lakukan Untuk menunjukkan Rasa cinta saya Kepada umat Nabi Muhammad Karena cinta saya Kepada Nabi mereka Nabi besar Muhammad Semua Bersama Apatah lagi Para ulama Mereka menuliskan Bukan asal Teman-teman Mereka menuliskan Dengan penuh cinta Kalimat-kalimat Yang lahir dari hati Yang penuh cinta Kepada kita Umat Nabi Muhammad Yang mereka cintai Karena cinta mereka Kepada Nabi Muhammad Karena cinta mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ketika kita Baca kitab-kitab mereka Lain rasanya Daripada ketika kita Membaca Kitab-kitab Yang bukan Ditulis oleh Para ulama-ulama Yang sifatnya Telah tadi saya sampaikan Betul apa enggak Berasa apa enggak Berasa Teman-teman saya sekalian Berasa Kalimat-kalimat Ditulis dari Rasa hati Penuh cinta Beda Beda Yang ditulis dari Hati Nyampenya ke Hati Yang ditulis dari Akal Hanya akan Lewati Telinga kanan Lembus Telinga kiri Enggak ada yang Tersisa Pernah gak Baca buku Dari depan Sampai akhir Kelar-kelar Tapi baca Kitabnya Imam Al-Haddad Baca Kitabnya Imam Ghazali Baca Kitabnya Al-Habib Marbin Hafid Baca Kitabnya Al-Habshi Baca Kitabnya Abdullah bin Hussein Bin Tahir Baca Kitabnya Para penulis-penulis Dari kalangan Para ulama-ulama Kita Nyampenya Ke hati Bekasnya Lama Jadi cahaya Di hati kita Jadi cahaya Di hati kita Jadi lilim Gak bisa Nerangi cukup Banyak Karena memang Kegelapannya Terlalu banyak Baca lagi Jadi cahaya Lagi Baca lagi Jadi cahaya Lagi Baca lagi Tambah baik Asal Istiqomah Terus Jangan Kayak Kendah Hadir Pas pembukaan Mempenutupan Engatengahnya Bolong Ntar Hadir Lagi Kalau Mau Lid Hadir Lagi Kalau Ada Perayaan Nggak Gitu Insyaallah Mudah-mudahan Kita bisa Jadi Ahli Istiqomah Insyaallah Jadi Nanya Sama ulama Kalau Nemu Kalau ada Sekarang Alhamdulillah Ada banyak Dari para ulama-ulama Yang menjadikan Apa ya Yang menjadikan Ilmu mereka Dapat tersebar Luas Di berbagai Macem media Sehingga Mendapati Orang-orang Yang jauh-jauh pun Bisa bertanya Kepada para ulama-ulama Melalui media-media Tersebut Dan mendapatkan Jawaban Dengan Sebenar-benarnya Jawaban Bukan yang Asal-asal Jawaban Dari orang Yang memang Dapat menyampaikan Keyakinan-keyakinan Kepada Muda Tersebut Jika kamu Nggak dapetin Seorang pun Di antara mereka Para ulama-ulama Yang misalnya Muntanya Kamu bisa Lihat di kitab-kitab Mereka Yang telah Mereka Karah Di Ulum Tawahid Dalam ilmu-ilmu Tawahid Wal yakin Dan dalam ilmu-ilmu Keyakinan Yang saya Yang saya maksudkan Tawahid Tawahid Cukup dengan Cukup dengan Tawahid Yaitu Fakta Tawahid 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 Apa Tawahid 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 Budak Budaknya Budak 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 Perempuannya Ini Lagi Anak-anak Yang Mungkin 5 bulan Gitu kan 4 bulan Gitu Anaknya Ditinggal di rumah Istrinya Si ibunya Ini Diminta Untuk Entah Belanja Entah apa Urusan-urusan Permata Sama Sayyida Om Salamah Diminta Tinggalin aja Anak Kamu Apa-apa Di sini Ternyata Perginya Gak cukup Lama Anak Udah Nangis Kehausan Dari Lama Coba Ditimang Digendong Gendong Biar diem Hasan Al-Basri Belum Dapat Julukan Al-Basri Karena Beliau Tinggal Di Basrah Jadi Sekalian Hasan Ditimang Timang Gak berhenti Berhenti Juga Memang Bener-bener Udah Kehausan Kayaknya Udah Kelaparan Bingung Sayyida Om Salamah Rahmatnya Terhadap Si anak Ini Membuatnya Berdoa Ya Allah Alirkanlah Air susu Untuknya Dari Beliau Kemudian Menyusuinya Dia pun Kemudian Menyusu Dengan Begitu Lahap Sampai Tidur Padahal Sayyida Om Salamah Namanya Karomah Karomah Nggak Tanggung Tanggung Yang jadi Ibu Susunya Adalah Istri Nabi Yang artinya Kalau Dapetin Masa Hidupnya Nabi Maka Nabi Muhammad Adalah Ayah Susunya Sayyidina Hassan Al-Basri Kemudian Beliau Menjadi Salah satu Murid Terbaik Sayyidina Ali Sampai Kemudian Ketika Dewasa Beliau Pindah Hijrah Ke Basrah Dan berda'wah Abisan Nah ini Teman-teman Saya sekalian Apa katanya Sayyidina Hassan Al-Basri Mendapati Fenomena 300 Jenazah Muslim Yang ternyata Ngadep Qiblat Hanya Tiga orang Aja Artinya 297 Dianggap Di sisi Allah Sebagai Bukan Muslim Apa kata Hassan Al-Basri Apa yang Bikin Dia Seperti Itu Beliau Mengatakan Ketakutan Mereka Terhadap Makan Siang Dan Makan Malam Mereka Telah Menghancurkan Mereka Telah Memalingkan Mereka Dari Arah Qiblat Terlalu Khawatir Kalau Saya Tidak Laku Dagangan Saya Saya Besok Makan Apa Oh Oh Luar Biasa Sekali Kalau Saya Sampai Tidak Boleh Dagang Disini Saya Nanti Besok Makan Apa Hati-hati Sama Iman Hati-hati Sama Iman Sejak Kamu Berada Dalam Rahim Ibumu Allah Tidak Pernah Meninggalkan Rizki Untuk Kamu Masih Belum Bisa Punya Kamu Bahkan Belum Bisa Nelen Allah Alirkan Aliran Darah Sebagai Rizki Bagimu Ketika Kamu Berada Dalam Rahim Ibumu Mana Yang Lebih Gampang Menurutmu Ngasih Rizki Kamu Berada Dalam Rahim Ibumu Atau Ngasih Rizki Kamu Udah Kelihatan Bendanya Disini Di Atas Muka Bumi Jauh Lebih Mudah Bagi Allah Memberikan Kepadamu Rizki Sekarang Daripada Saat Kamu Masih Berada Dalam Rahim Ibumu Kamu Berada Dalam Rahim Ibumu Aja Allah Nggak Pernah Kurang Kurang Masih Kepadamu Rizki Ada Yang Ingat Pernah Kelaparan Sedang Dia Berada Dalam Rahim Ibunya Ada Ingat Pernah Stress Mikirin Urusan Rizki Ada Yang Pernah Pusing Ya Ampun Ibu Saya Ini Makan Pedas Mulu Saya Jadinya Kepangasan Dalam Perut Pernah Kayak Begitu Nggak Pernah Allah Alirkan Rizki Lewat Ibumu Sampai Sampai Ketika Kamu Nggak Kepengen Pedas Allah Bikin Ibumu Nggak Akan Pernah Berani Makan Pedas Betul Makanya Sampai Ketika Orang Hamil Makanan Makanan Yang Biasanya Dia Nggak Pernah Suka Jadi Suka Kenapa Gitu Karena Yang Lagi Mau Dikasih Rizki Bukan Cuman Kamu Tapi Anak Yang Ada Dalam Kandungan Kurang Apa Allah Kepadamu Sampai Kamu Sekarang Merasa Kurang Yakin Sama Rizki Yang Allah Berikan Padamu Teman Teman Saya Sekalian Hati Hati Sama Perasaan Mu Sendiri Hati Hati Ia Bisa Mencabut Iman Yang Sudah Allah Karuniakan Dalam Mati Allah Pemberi Rizki Dari Sekarang Besok Sampai Kamu Mati Tidak Akan Pernah Ada Jatah Rizki Yang Sudah Dituliskan Untukmu Tidak Menjadi Kepemilik Tidak Ada Ceritanya Sebagaimana Nggak Ada Ceritanya Rizki Yang Seharusnya Dituliskan Bagi Orang Lain Kemudian Nyampe Kepada Kamu Dia Menghalangkan Rizki Saya Itu Kalimat Kalimat Salah Kalimat Salah Nggak ada Ceritanya Orang Halangin Rizki Kalau Yang Jadi Rizkimu Pasti Akan Sampai Kepadamu Meski Orang Seluruh Dunia Menghalangkan Rizki Kepadamu Kalau Tidak Menjadi Jatah Rizkimu Nggak Akan Sampai Kepadamu Meski Orang Sedunia Memberikannya Kepadamu Hati Hati Sama Keraguan Teman-teman saya Sekalian Bisa Menghalangkan Mu Dari Arah Qiblat Bisa Membuatmu Dianggap Tidak Beriman Allah Yang Selama Ini Ngasih Rizki Ngeliat Hati Kamu Kok Ragu Ragu Kayak Begitu Kata Allah Dia Nggak Ngerti Di Untung Aku Dah Karuniakan Iman Udah Aku Perkenalkan Diriku Kepadanya Sebagai Pemberi Rizki Aku Dah Sampaikan Dalam Al-Quran Dah Rizki Dialah Pemilik Kekuatan Satu-satunya Eh Dia Masih Ragu-ragu Dikirain Aku Nggak Bisa Ngasih Kepada Dia Rizki Nggak Ngerti Diuntung Aku Cabut Iman Dia Nggak Ada Beda Dengan Orang Yang Tidak Beriman Padaku Allah Cabut Iman Dari Dalam Hatimu Dan Kalau Kamu Udah Tercabut Iman Dari Dalam Hatimu Oleh Allah Siapa Yang Misa Penyakit Asyafillah Ragu-ragu Sama Allah Hati-hati Belajar Mudah-mudahan Bisa Diketepik Iman Islam Kita Belajar Terus Belajar Hidupkan Isinya Belajar Terus Belajar Jangan Biarkan Teraguan Kemudian Membuat Apalagi Sampai Berani Sama Yang Haram Apalagi Sampai Berani Sama Haknya Orang Bukan Punyamu Kamu Jadi Berani Berani Kenapa Itu Orang Berani Berani Sama Haknya Orang Pasti Karena Ragu-ragu Sama Allah Sebagai Pemberi Rizki Kalau Tunggu Terhadap Urusan Rizki Kita Tidak Diminta Buat Nyari Rizki Bukan Tapi Jemput Rizki Kenapa Dijemput Bukan Dicari Kalau Dicari Belum Tentu Ada Kalau Dijemput Sudah Pasti Ada Tinggal Dijemput Aja Kok Saya Nggak Akan Jemput Anak TK Karena Saya Nggak Punya Anak Yang Akan Jemput Anak KTK Kalau Dia Punya Anak Sekolah Disitu Ada Lepas Eh Ada Nih Ustazah Lima Depan TK Ustazah Lagi Ngapain Jemput Anak Di TK Emang Punya Nggak Punya Nah Ini Orang Nggak Punya Akal Urusan Rizki Teman Teman Allah Minta Kita Buat Jemput Dengan Cara Yang Halal Jemput Dengan Cara Yang Halal Jangan Berani Sama Haknya Orang Yang Baik Terus Sampaikan Pada Diri Sendiri Semua Jatah Rizki Sudah Ditetepin Sama Allah Ada Yang Banyak Jadi Bikin Dia Kaya Ada Yang Dikit Tapi Pas Pasan Insyaallah Hisabnya Di Aferat Jadi Ringan Yang Kaya Mudah Mudahan Juga Bisa Memperbanyak Sedekahnya Sehingga Nanti Di Hari Aferat Tidak Akan Celaka Dengan Kekayaannya Kalau Dikasih Pas-pasan Alhamdulillah Itu Rizki Paling Berkah Nabi Sampai Minta Buat Dirinya Sendiri Dan Keluarganya Allahumma Jal Rizko Ahli Bayti Kafafan Rizko Ahli Bayti Muhammadin Kafafan Ya Allah Jadikan Rizkinya Keluarganya Nabi Muhammad Yang Pas-pasan Jangan Berlebihan Nabi Mintain Nabi Nabi Nggak Pernah Doa Keluarganya Anak Keturunannya Biar Pada Kaya Raya Nabi Nggak Mau Sampai Nabi Doa Allahumma Jal Rizko Ahli Muhammadin Kafafan Ya Allah Jadikan Rizkinya Keluarganya Nabi Muhammad Yang Cukup Ya Allah Yang Cukup Nggak Minta Kaya Apapun Yang Jatah Rizki Yang Allah Berikan Kepada Kita Ya Allah Terima Kasih Kita Jemput Dengan Cara Yang Halal Kita Jemput Dengan Cara Yang Tidak Menyakiti Siapapun Kita Jemput Dengan Perasaan Hati Yang Baik Kita Bilang Ya Allah Ya Allah Saya Kaya Alhamdulillah Saya Miskin Pas-pasan Alhamdulillah Saya Kaya Saya Miskin Saya Susah Saya Saya Mudah Urusan Rizkinya Apapun Keadaan Saya Saya Akan Tetap Menjadi Hambamu Yang Solehah Bukan Begitu Bukan Begitu Teman-teman Saya Sekalian Kita Mau Ikut Apa Yang Dilakukan Nabi Muhammad Nabi Kaya Raya Pernah Nabi Miskin Papa Pernah Sekayaknya Orang Gak Pernah Nyampe Saya Rasa Dengan Apa Yang Dimiliki Nabi Muhammad Al-Isra Baik Dari Kekuasaan Ataupun Dari Sisi Harta Materi Nabi Itu Pernah Kaya Raya Teman-teman Saya Sekalian Sampai Nabi Muhammad Itu Punya Kambing Mala Al-Wadi Hasil Perang Itu Kamu Kira Gimana Banyaknya Coba Semuanya Punya Nabi Nabi Bagi-bagiin Sesuka Nabi Tapi Hasil Rampasan Perang Kalau Habis Perang Perang Ngedepin 500 Pasukan Perang Ngedepin 1000 Pasukan Perang Ngedepin 10.000 Pasukan Orangnya Kalah Semua Harta Orang 10.000 Jadi Punyanya Nabi Satu Kebayang Kayaknya Kayak Apa Nabi Pernah Sangat Kaya Raya Nabi Pernah Punya Kambing Malah Al-Wadi Memenuhi Lembah Jadi Gunung Amah Gunung Tengah Tengah Ada Lembah Kambing Ribuan Kambing Punyanya Nabi Muhammad Nabi Pernah Sangat Kayak Nabi Pernah Sangat Miskin Pernah Nabi Muhammad Sangat Miskin Sampai Mengganjal Perut Beliau Dengan Batu Sampai Buat Makan Sehari Hari Aja Enggak Punya Pernah Nabi Kayaknya Kita Sekayaknya Enggak Nyampe Kayaknya Nabi Semiskin Enggak Pernah Nyampe Juga Miskin Nabi Nah Bersama Dengan Kayak Dan Miskin Nabi Muhammad Layakul Walayaf Alu'illah Maaf Nabi Nabi Enggak Pernah Ngomong Enggak Pernah Bertindak Kecuali Baik Ini Patokan Kita Kayak Boleh Tapi Jahat Jangan Miskin Boleh Tapi Jahat Jangan Kayak Silahkan Tapi Buruk Akhlak Jangan Miskin Boleh Tapi Buruk Akhlak Jangan Dalam Keadaan Apapun Kita Hambanya Allah Maka Di saat Kita Miskin Miskin Kita Enggak Sama Miskin Orang Yang Enggak Beriman Sama Allah Di saat Kita Kaya Kayanya Kita Enggak Sama Kayanya Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Kita Berbeda Sebab Kita Bertak Wa Kalian Enggak Sama Dengan Perempuan Manapun Selagi Kalian Bertak Wah Jadi Gitu Teman-teman Serius Kalian Jangan Pernah Ragu Sama Allah Sampai Bikin Kalau Lagi Kaya Ya Allah Dia Puja Suaminya Kalau Lagi Suaminya Ngasih Banyak Harta Banyak Uang Dipuja Pujanya Suaminya Sampai Tinggi Gunung Nanti Kalau Pas Giliran Suaminya Lagi Miskin Lagi Enggak Punya Dihina Hina Suaminya Sampai Kedasar Jurang Iman Kau Dimana Kalau Seperti Itu Kamu Enggak Tahu Yang Ngasih Rizki Allah Satu Juga Kamu Enggak Tahu Suami Anak Tetangga Siapapun Ketika Mereka Memberi Kepadamu Akekatnya Sang Pemberi Cuma Satu Allah Suamikah Anak Orang Tuakah Hanyalah Merupakan Tangan Tangan Kepanjangan Allah Sebagaimana Tercadang Allah Juga Tidak Memerlukan Tangan Tangan Tersebut Untuk Memberikan Rizki Kepadamu Secara Langsung Kan Begitu Enggak Usah Wati Bismillah Bismillah Pokoknya Rumusnya Rumusnya Dunia Yang Gak Ada Jangan Dicari Yang Ada Disyukuri Dan Kita Bagi Tuh Itu Rumus Dunia Yang Tadi Yang Gak Ada Jangan Dicari Yang Ada Disyukuri Dan Dibagi Kalau Kamu Bisa Jalanin Itu Bismillah Kamu Hamba Allah Sudah Lupakan Segala Keraguan Lupakan Segala Was-was Dan Prasangka Terhadap Urusan Rizki Dulu Tuh Saya Gak Rajin Sholat Tapi Rejeki Saya Gampang Eh Giliran Saya Sholat Taubat Ma'allah Saya Jadi Bener Rejeki Saya Malah Susah Ini Gimana Ceritanya Allah Kok Gini Mas Saya Ini Hati Hati Kamu Mengira Bahwasannya Yang Namanya Urusan Pemberian Itu Cuman Harta Apa Teman Taman Saya Sekalian Kalau Harta Satu Satunya Rizki Yang Allah Bagi Kepada Hamba Hambanya Gak Bakalan Allah Bikin Fir'on Lebih Kaya Daripada Nabi Musa Gak Akan Allah Bikin Abu Jahal Abu Lahab Lebih Kaya Daripada Nabi Muhammad Pada 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 Prakteknya Abu Jahal Abu Lahab Lebih Kaya Daripada Nabi Muhammad Fir'on Haman Korun Lebih Kaya Daripada Nabi Musa Gak Lihat Apa Allah Cerita Tentang Hartanya Si Korun Teman Teman Sini Sekalian Sampai Kunci Kunci Buat Dia Nyimpen Berangkas Buat Dia Nyimpen Kunci Coba Kebayang Jadi kan Dia punya Ruangan Tempat Dia ngisiin Uang Uang Emas Uang Uang Emas Ditaruh Di kamar Abis itu Dikunci Kuncinya Disimpen Di berangkas Berangkas Kotak 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 Besi Taruh Nanti Dia punya Lagi Harta Harta Dia Dikunci Lagi Amat Dia Kuncinya Ditaruh Di Berangkas Lagi Yang Satu Berangkas Buat Banyak Kunci Disitu Nah Ini Berangkas Berangkas Kotak Kotak Besinya Nggak Bisa Muat Dibawa 70 Ekor Unta Berangkas Kuncinya Coba Kebayang Nggak Bukan Hartanya Ini Bukan Hartanya Berangkas Kuncinya Kuncinya Doang Kuncinya Doang Nggak Bisa Dibawa Sama 70 Ekor Unta Yang Cerita Begini Siapa Allah S.W.T Allah S.W.T Saya Udah Nyampe Di Ayat Itu Saya Ketawa Ketawa Gelik Bayangin Ya Ya Allah Ini Korun Kocak Banget Dah Dan Dia Itu Teman Teman S.W.T Sekalian Si Korun Ini Kocak Nya Tiap Dia Pergi Keluar Kota Dia Bawa Kunci Berangkas Emasnya Ada Ada Orang Datang Kepada Nabi Musa Malaikat Allah Utuskan Orang Miskin Datang Kata Nabi Musa Coba Ada Minta Mak Korun Bilangin Nama Korun Dia Ini Kan Kaya Karena Doa Saya Doanya Nabi Musa Memang Banyak Para Ulama Ulama Kalau Orang Susah Berdatang Ulama Ulama Nabi Wali Orang Susah Dimintain Doa Udah Begitu Kaya Lupa Banyak Yang Kayak Begitu Ya Allah Tonton Saya Sekalian Akhirnya Kemudian Dia Datang Kepada Nabi Musa Dia Dibilang Wahai Musa Doakan Saya Didoain Sama Nabi Musa Dia Kemudian Waklamos Tahun Dua Tahun Sepuluh Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Umurnya Orang Dulu Panjang Panjang Jadi Orang Paling Kaya Di Negerinya Itu Sampai Dengan Seperti Itu Akhirnya Bilangin Katanya Nabi Musa Pergilah Kamu Korun Minta Sama Korun Bilangin Sama Dia Kan Kamu Kaya Dari Doanya Nabi Musa Kalau Dia Nggak Aku Balikin Ke Saya Bilangin Saya Akhirnya Kemudian Datang Dia Ke Korun Diminta Sembarangan Saya Kaya Ini Keturunan Saya Kaya Karena Turunan Begitu Tanjakan Miskin Lagi Dia Ini Kaya Karena Turunan Dia Diwarisin Dari Orang Kaya Bapaknya Kaya Saya Bukan Orang Kaya Baru Saya Orang Kaya Lama OKL Bukan OKB Teman-teman Sekalian Akhirnya Kemudian Sampaikan Kepada Nabi Musa Nabi Musa Doain Ya Allah Ini Korun Sudah Jadi Togofil Ord Sudah Jadi Orang Yang Keluar Batas Maka Berikanlah Pelajaran Baginya Dan Bagi Hamba Hamba Teman-teman Sama Allah Dibikin Dia Masuk Ketanah Hanya Semua Yang Dimiliki Korun Tetangganya Kaga Kenapa Jadi Yang Diblesekin Ketanah Cuman Korun Dan Seluruh Hartanya Doang Tetangganya Sampingnya Jalanan Gak Ada Yang Kenapa Masuk Masuk Sampai Musa Pada keluar Nabi Musa Keluar Umatnya Bani Israel Pada keluar Pada melihat Kenapa Ya ampun Tanpa Mereka Bisa Buat Apa Akhirnya Korun Bilang Musa Aku Ini Kaya Dari Doamu Wahai Musa Tolong Selamatkan Saya Sudah Susah Minta Lagi Doa Sampai Sekarang Mulam Matuk Begitu Waktunya Dia Miskin Minta Doanya Mulam Dia Kaya Kemudian Lupa Mulam Kemudian Kenatang Kepenjara Urusan Apa Penipuan Atau Apa Baru Minta Doa Lagi Mulam Kerja Kayak Gitu Teman Tuan Nabi Musa Bilang Udah Kamu Korun Emang Dasar Sekarang Kamu Baru Nyesel Nggak Bisa Lagi Di Apa Terus Sampai Masuk Ke Tanah Makanya Sampai Sekarang Orang Kalau Nemu Harta Dalam Tanah Dibilang Harta Padahal Belum Tentu Punyanya Si Karun Saya Nggak Tahu Karun Kan Lu Tinggal Di Mesir Saya Nggak Tahu Kalau Nemunya Di Condet Jadi Gitu Teman Teman Sekarang Ini Ya Jadi Harta Bukan Tolak Ukur Kemuliaan Seseorang Minta Mulia Minta Jalan Takwa Jangan Hanya Sekedar Minta Harta Minta Ya Allah Kalau pun Minta Rizki Mintanya Yang Pasti Rizkon Halalan Ayiban Mubarak Karena yang Namanya Harta Begitu Haram Maka Keluarnya Juga Nggak Enak Didapat Dari Jalan Yang Bagus Keluarnya Juga Bagus Kalau Didapat Dari Jalan Yang Bagus Keluarnya Bagus Didapat Dari Jalan Yang Berkah Bukan Hanya Bagus Tapi Berkah Maka Keluarnya Juga Akan Jadi Amalan Berkah Nih Mudah Mudah Allah Kasih Kemuliaan Sama Kita Sekalian Berupa Harta Yang Halalan Tayiban Mubarak Amin Ya Rabbal Alamin Jadi Yang Penting Hatimu Jangan Pernah Ragu Ragu Tetaplah Yakin Bahwa Sang Pemberi Rizki Cuma Satu Namanya Allah Teman Teman Saya Urusan Apa Urusan Apa Ada Perempuan Perempuan Begitu Baca Ayat Tentang Poligami Ini Beneran Ada Apa Dalam Quran Ya kan Ada Saya Tau Ada Gak Usah Dibilang Jawabin Ada Teman Saya Sekalian Emang Udah Ada Dalam Quran Gitu Gitu Memang Allah Gak Tau Apa Kalau Perempuan Di poligam Itu Sakit Iya Tau Kenapa Allah Masih Syariat Yang Menyakitkan Nah Nih Teman Tau Sekalian Hati Hati Sama Jaga Hati Terhadap Urusan Allah Hati Hati Teman Tau Sekalian Bahwa Itu Adalah Salah Satu Dari Pembolehan Bagi Kaum Laki Laki Untuk Menikah Dengan Lebih dari Satu Orang Istri Itu Memang Dari Allah S.W.T Mau Kamu Protes Kayak Gimana Gak Akan Pernah Ada Ceritanya Kamu Bangun Tidur Ayat Itu Hilang Betul Tiba-tiba Kamu Bangun Tidur Berada Di Negara Mana Tiba-tiba Kemudian Kamu Buka Ayat Itu Gak Ada Gak Ada Ceritanya Teman-teman Wah Yudah Selesai Wah Yudah Selesai Kenapa Ada Ayat Kayak Begitu Saya Gak Sanggup Itu Lain Gitu Itu Lain Nah Kalau Urusan Kamu Gak Sanggup Jadi Kamu Pertama Terima Dulu Terima Fakta Bahwa Itu Memang Bagian Dari Syariah Selebihnya Kalau Kamu Gak Tahan Kamu Gak Sanggup Kamu Gak Kuat Hati Kamu Gak Tahan Kamu Minta Ma Allah Kan Begitu Kamu Tinggal Ma Allah Kan Juga Ada Suami Yang Dibuat Kawin Lebih Dari Satu Ada Juga Yang Satu Ada Juga Bahkan Yang Ngekawin Halo Jadi Kamu Tinggal Minta Ma Allah Ya Allah Saya Enggak Mau Dipolidami Emang Kamu Udah Kawin Belom Kawin Belom Kawin Dulu Aja Nanti Kalau Ternyata Abis Kawin Kamu Ngerasa Kamu Gak Sanggup Dipolidami Doa Lagi Kan Begitu Ya Doanya Ya Allah Kalau Engkau Tahu Hati Saya Gak Sanggup Jangan Kan Begitu Ya Ya Allah Jangan Buat Saya Berada Dalam Situasi Dimana Saya Tidak Sanggup Menjalankannya Nah Itu Nanti Kalau Kayak Begitu Kalau Ternyata Memang Teman-teman Saya Sekalian Allah Lihatnya Kamu Sanggup Ya Allah Kan Kasih Juga Kalau Gitu Saya Gak Mau Naikin Keimanan Biar Saya Gak Sanggup Terus Terusan Jangan Gitu Lagian Naikin Keimanan Kan Juga Bukan Cuma Dari Hal Itu Juga Bukan Hanya Dari Hal Itu Saja Meskipun Hal Itu Juga Salah Satu Dari Tahapan Perempuan Menaikan Keimanan Salah Satu Tapi Ada Banyak Jalan-Jalan Yang Lain Kalau Saya Boleh Minta Ujian Jangan Yang Itu Boleh Aja Tapi Kan Dijabahnya Terserah Allah Juga Jangan Terlalu Mencintai Sesuatu Atau Seseorang Ujian Biasanya Berasal Dari Sama Gitu Ya Tapi Dengan Protes Sama Aturannya Allah Syariat Ini Yang Berbahaya Buat Hati Kita Buat Hubungan Kita Sama Allah S.W.T Gitu Teman-teman Terhadap Urusan Apapun Ustazah Memangnya Allah Tahu Kalau Ini Menyakitkan Ya Allah Tahu Sama Hanya Dengan Ustazah Banjir Dari Allah Bukan Dari Allah Emangnya Allah Tahu Gitu Kalau Orang Dikasih Banjir Itu Sakit Tahu Terus Kenapa Dikasih Banjir Suka Suka Allah Orang Semuanya Punyanya Allah Liyablu Wakum Ayukum Asa Allah Udah Ngasih Tahu Jawabannya Kenapa Saya Kasih Ujian Kepada Orang Saya Mau Lihat Siapa Diantara Kalian Yang Tetap Bisa Berbuat Baik Allah Tuh Kayak Dokter Dokter Ngobatin Sesuai Ini Orang Perlu Diobatin Ini Yang Ini Perlu Diobatin Ada Orang Orang Yang Gak Usah Diobatin Naik Terus Derajatnya Nih Udah Baik Naik Terus Derajat Sama Allah Dia Gak Gak Diuji Dengan Hal Hal Yang Iya Dia Udah Mampu Dia Udah Lewat Dijinya Dengan Hal Hal Yang Lain Sehingga Ibu Adanya Naik Naik Terus Masya Allah Kalau datang Keraguan Di hatimu Tentang Allah Tentang Rasulnya Tentang Hari Akhir Teman-teman Saya Sekali Jangan Disimpen Jangan Disimpen Tanya Sama Ulama Tapi Kalau Gak Datang Keraguan Di hatimu Jangan Cari Cari Jangan Cari Cari Gitu Sekali Lagi Ada Orang Yang Kadang Kadang Menganggap Pertanyaan 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 Yang Keren Pertanyaan Pertanyaan Yang Bagus Sehingga Semua Orang Ditanyain Imam Wazali Dalam Kita Menyampaikan Katanya Beliau Kalau Ada Orang Nanya Kalau Kamu Jadi Ulama Kamu Jadi Ustadz Kalau Kamu Jadi Ustadz Punya Ilmunya Enggak Semua Orang Nanya Harus Kamu Jawab Orang Sat Orang Nanya Itu Ada Empat Orang Satu Perlu Kamu Jawab Yang Tiga Enggak Usah Dijawab Katanya Kita Katanya Imam Wazali Orang Kalau Nanya Ada Empat Orang Tiga Enggak Usah Dijawab Satu Enggak Perlu Dijawab Yang Satu Yang Enggak Usah Dijawab Tiga Enggak Usah Dijawab Satu Orang Yang Nanya Karena Benci Ada Enggak Kayak Itu Banyak Banyak Ini Biasanya Bukan Nanya Tapi Mendebat Karena Benci Lain Ajaran Lain Aliran Misalnya Benci Kesel Kesel Sebel Bawa Teman Teman Tidak Nah Yang Kayak Begini Semakin Bagus Jawaban Kamu Semakin Kesel Dia Jadi Enggak Usah Kamu Jawab Pernah Saya Dapetin Orang Yang Kayak Beginian Usada Menurut Usada Siapa Yang Lebih Mulia Keluarga Nabi Atau Sahabat Nabi Nah Nih Dari Pertanyaannya Saya Tau Siapa Ini Yang Nanya Dari Aliran Nabi Saya Jawab Sahabat Nabi Mulia Keluarga Nabi Mulia Ada Orang Orang Yang Dapat Keduanya Sahabat Nabi Juga Keluarga Nabi Juga Seperti Seidina Ali Sahabat Nabi Juga Keluarga Nabi Juga Sayyidah Fatimah Sahabat Nabi Juga Keluarga Nabi Juga Sebab Definisinya Sahabat Semua orang Yang Beriman Kepada Nabi Hidup Di zaman Nabi Dan Meninggal Dunia Dalam Kedan Beriman Itu Definisi Sahabat Maka Sayyidah Fatimah Orang Yang Beriman Tinggal Hidup Sejaman Sama Nabi Dan Meninggal Dalam Kedan Beriman Kan Begitu Berarti Sahabat Nabi Saya Bilang Sayyidina Ali Sahabat Nabi Keluarga Nabi Sayyidah Sahabat Nabi Jeшибah Nabi Isri K Brook Isri Keluarga andare Kepala Sayyidina Abu Bakar Keluarga Nabi Sahabat Nabi osa Jadi Keluarga Mertua Sayyidina Umar Sahabat Nabi Keluarga Nabi Sefirah Sayyidina Umar degenerat Mertuanya Nabi Sakhidina Uthman Sahabat Nabi Keluarga Nabi Ini was menentu Nabi Muhammad saya bilang orang yang punya dua predikat punya dua status sahabat Nabi juga, keluarga Nabi juga tentu lebih mulia daripada orang yang hanya memiliki satu predikat jawaban saya benar apa enggak? kira-kira marah teman-teman saya marah sampai merah mukanya datengin saya kayak udah siap saya ngeliatnya kenapa nih? wah ini nanyanya karena benci orang kau udah nanya karena benci sebagus apapun jawaban kamu hanya akan membuat dia semakin sakit hati caranya gimana? jangan dijawab makanya sekarang sih saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kiranya dari nadanya apa pendapat usada mengenai cadar? karena sekarang itu kan banyak banget orang-orang pakai cadar tapi untuk mengabui orang lain mau nyuri, mau inok ini bertanya karena benci orang yang bertanya karena benci saya enggak akan jawab ngapain? betul enggak? tuh satu orang yang nanya karena yang kedua orang yang nanya orang nanya tapi goblok orang nanya tapi goblok beda antara bodoh sama goblok katanya Sayyidina Isa alaihissalam Nabi Allah Isa saya bisa ngidupin orang mati tapi saya enggak bisa nyembuhin orang goblok enggak bisa saya nyembuhin orang goblok nyembuhin orang bodoh bisa nyembuhin orang goblok enggak bisa siapa tuh orang goblok orang yang tahu sedikit tapi dikirain dia yang paling ngerti pernah ketemu enggak orang gitu? banyak banget ya ini nih hadisnya doif kalau ditanya balik hadis doif itu apaan? kagak ngerti tapi udah ngerasanya udah yang paling tahu paling ngerti gitu ini orang model kayak begini enggak usah dijawab kalau nanya ustadah apa dalilnya ini? gitu kan ya? karena kan Nabi Muhammad bilang idamah tabna adam yukatu amaluhu ilhamintal sudah di buat keterangan buat makalah nanya tuh enggak gitu caranya gitu kan ya? ah ini nih yang buat makalah buat nanya kayak-kayaknya dia yang paling tahu dikirain yang ditanya enggak tahu apa mau habis itu dikirain yang ditanya enggak paham apa sama ucapannya siapa misalnya atau ayat tertentu misalnya belajarnya jauh lebih panjang kalau belajar sehari dua hari itu pun juga asal hadir di satu majelis udah langsung rasanya dia yang paling hebat teman-teman sikri sekalian saya punya teman dia lagi sekolahin anaknya di pondok kesantren dapat setengah tahun habis itu kemudian si anak nih hadir sholat jumat pulang-pulang ditanya sama ibunya nak gimana tadi khutbah jumatnya khotibnya cacat mah cacat dikirain sama mamahnya cacat tuh secara fisik gitu kan kenapa cacat nak bawa habisnya doib semua yo boh setengah tahun mundok udah bisa mencacat-cacatkan khotib masya Allah ini namanya orang goblok yang ngeliat satu bagian dari gajah dan dia merasa seperti sudah melihat keseluruhan gajah orang buta dipegang gajah kepegang belalai kemudian ada orang bilang gajah adalah binatang yang sangat besar berbobot lebih dari lebih daripada 400 kilo gini dia gajah nih dia bilang bohong tuh dia gak tau apa saya udah pernah ketemu gajah saya udah pegang gajah gajah itu adalah binatang yang bentuknya panjang kayak 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 ular ini namanya orang goblok teman-teman saya sekalian ini orang goblok ini orang sok tau lo gak orang kayak begini yang kalau nanya jangan di jawab ini banyak nih di grup whatsapp terutamanya kalau udah masuk nisfu syaban masuk maulid nabi masuk nuzulul quran masuk apa lagi tuh isra mi'rad nah ini banyak nih banyak kok koknya udah orang-orang sok tau sok tau banget sampai-sampai kayaknya tuh kayak orang pernah tinggal serumah menabi gitu ini nabi gak pernah kerjain nih kok kamu yakin iya nabi gak pernah kerjain terawih 20 rokat nabi gak pernah kerjain berarti ini bid'ah nih ada hadisnya bilang bahwasannya nabi tuh disolat malam di bulan ramadhan atau di luar ramadhan gak pernah lebih dari 11 rokat hadis rohahu sayyida aisyah hadis diwayatkan sayyida aisyah nabi gak pernah lebih dalam solat malamnya baik ramadhan atau 2 ramadhan lebih daripada 11 rokat petentengan satu hadis teman-teman serius kalian sampai membid'ah bid'ahkan pekerjaan orang sedunia yang terawih 20 rokat ini siapa yang goblok sebenarnya terus dia yakin banget nabi gak pernah lebih dari 11 rokat ini ada hadisnya lu tinggal di rumah nabi kamu gak pos gitu aneh-aneh aja teman-teman serius kalian padahal sayyida aisyah sendiri ketika bercerita sayyida aisyah ngasih ngasih kata-kata depannya kayak gini maro aitu saya gak pernah liat nabi muhammad sholat di waktu malam lebih daripada 11 rokat sayyida aisyah pengen kata-kata saya gak pernah liat artinya saya gak tau di luar itu yang pernah saya liat nabi muhammad sholatnya 11 rokat mungkin ada yang saya ketiduran saya gak tau nabi sholat lebih daripada 11 rokat atau nabi sholat di masjid ketika kemudian pulang udah tidur nah waktu saya beliau sholat yang saya tau cuma 11 rokat selebihnya di rumah istri-istrinya yang lain saya gak pernah tau kan begitu ini ada orang bukan istri nabi bukan siapa nabi gak pernah sholat lebih dari 11 rokat lu siapenya nabi ini orang namanya orang goblok katanya imam wazali kalau ada orang goblok nanya jangan dijawab orang yang tau sedikit tapi dia ngerasanya kayak udah tau semuanya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kegoblokan insyaallah orang tidak tau tapi dia tidak tau bahwa dirinya tidak tau kalau orang bodoh orang yang tidak tau tapi dia tau bahwa dirinya tidak tau itu bedanya kalau saya ditanya apa itu goblok apa itu bodoh bodoh bisa disembuhin pakai belajar orang goblok agak bisa disembuhin dia ngerasanya dia yang paling tau kok itu sama diobatin ya teman-teman gitu ya kemudian yang ketiga orang yang juga gak usah dijawab pertanyaannya orang yang nanya karena kepo pengen tau doang kagak ada urusannya sama dia cuman karena lagi viral semua orang ngomong kayak begitu akhirnya dia pengen tau apa pandangan ustadah tentang merayakan natal nah kan udah dijawab sama ulama-ulama ngapain kamu nanya lagi sama saya ya saya pengen tau pendapat ustadah ini nih yang nanyanya karena kepo pengen tau ustadah lima ikut kubu yang mana tuh kayak gini juga gak usah dijawab kotimang mozali makanya teman-teman saya sekalian nih coba kita liatin tadi antara pertanyaan-pertanyaan ada aja nih jenis-jenis ada yang nanya karena benci saya kira gak ada yang benci tentu aja gak hadir di majelis kita ngapain saya juga gak ngarepin kalau ada yang sebel sama saya wajar saya sangat terima itu siapa saya sampai gak ada siapapun yang benci sama saya pasti ada yang benci-benci yang sebe-sebe udah enak di rumah gak usah ngaji gak usah ngaji ngaji aja sama orang yang kamu kepengen kan gitu ya sama saya gak cocok gak usah gak usah ngaji gak apa-apa biar gak menuhin tempat juga ya gak tambah banyak tambah gerak nah gitu kan ya yang mau pada ngaji juga masih banyak ya kan jadi yang nanya karena benci insya Allah gak ada yang nanya karena goblok mudah-mudahan juga gak ada yang nanya karena kepo suka ketemu aja ada aja mendadak-dadak tiba-tiba tahun berapa itu semua orang nanya dengan hampir mirip-mirip ustadah nabi yusuf masih tizulekha sebenarnya kahwin apa enggak tiba-tiba gitu saya di majlis mana ditanya majlis mana bingung saya pertamanya sih saya bercandain aja saya bilang waduh minta maaf lagi kawinan saya gak diundang jadi saya gak tau untuk kawin apa belakangan saya kemudian cari tau gitu kenapa semua orang nanya kayak begini ternyata karena ada seorang ustadah menyampaikan bahwa Saidina Yusuf nabi yusuf masih tizulekha tuh gak pernah kawin gitu jadinya doa yang bilang bahwa Allahumma jemaat doa pengantin tuh ya Allah kumpulkan dua pengantin ini seperti kau telah mengumpulkan nabi nabi adam dengan sitihawa gitu kan nabi Yusuf dengan sisi tizulekha nabi Muhammad dengan sayidah khadijah gitu nah itu gak usah dibaca yang nabi Yusuf dengan sisi tizulekha karena itu gak pernah kawin jadi semua orang kemudian mendadak-dadak nanya-nanya kawin apa gak kawin ya Allah ya Allah itu nanya karena kepo gak bakal jadi pertanyaan dalam kubur kamu kubu yang kawin apa yang gak kawin kamu nih sebenarnya versi yang ikut ini atau ikut ini kan gak akan ada pertanyaan juga kayak gitu jadi nanya tuh teman-teman sekalian yang memang kamu perlukan kalau kiranya kamu gak perlukan jawabannya untuk hidup kamu baik dunia ataupun akhirat gak usah ditanya jangan segala-gala ditanya juga saya suka pusing untuk ngadepin orang kirim whatsapp sama saya whatsapp sama saya itu kiriman dari orang kiriman dari orang saya gak kirim abis itu dibilang apa pendapat usah tentang ini bener apa gak dia yang kirim siapa tanyanya sama saya saya bilang kamu dapet dari mana dari grup whatsapp tanya sama dia jangan tanya sama saya kan begitu ya jadi gak segala-gala harus kamu tahu kamu hanya perlu tahu yang bermanfaat bagi dirimu baik bagi dunia ataupun akhiratmu kamu mau jual-beli nih yang jual bilang kalau harganya kontan sekian kalau kamu mau bayarnya 12 kali nyicil harganya sekian bisa apa enggak nih ya silahkan tanya kan begitu ya ada keluarga meninggal dunia si ini si ini si ini ini gimana nih bagi warisnya kamu gak tahu nanya ada keraguan-raguan di hatimu tentang apa tadi yang saya sebutkan tentang Allah tentang Rasulnya tentang hari kiamat dan lain sebagainya bikin gak enak di hati kamu rusak hati kamu jadi penyakit di hati kamu kamu perlu buat nanya tanya bertanyalah sesuatu yang kamu perlu buat ditanyain bukan karena benci bukan karena gomblok bukan karena kepo bertanyalah itu yang nomor yang perlu dijawab karena memang kamu perlu jawaban tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu baik dunia maupun akhir gitu teman-teman sekalian mudah-mudahan deh Imam Al-Ghazali mudah-mudahan bikin kita semuanya insyaallah Imam Al-Haddad mudah-mudahan Allah SWT hilangkan segala keraguan-keraguan di hati kita Allah dan Rasulnya jadi bisa dapetin jawaban-jawaban yang didekatkan dengan para ulama jangan dibiar-biarkan berpenyakit-penyakit hati insyaallah enaknya orang belajar atau dalam masa belajar kan berasa berasa jadi pelajar betul gak itu seringnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita kadang-kadang sampai gak perlu ditanyain lagi udah mendapatkan jawabannya dari keterangan-keterangan yang ditinggal betul gitu bukan karena gurunya tahu oke ya sudah tahu banget ya gak ada tapi Allah yang sayang padamu sehingga kemudian mendapatkan jawaban-jawabannya dari apa yang kamu dengar maka tetaplah disitu sebab kamu berada dalam pandangan Allah